Ada yang nawar 1 miliar, berarti kan 3, kan 3 ya, 3 miliar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video saya ini Dalam video kali ini, mungkin saya sedikit bercerita mengenai pengalaman saya sebagai seorang spiritualis Ada yang tanya, berapa Siki Bagus pernah ditawar batu mustikanya sama seseorang Ya sebenarnya tidak enak lah, cerita semacam ini saya publikasikan kepada teman-teman semuanya Namun, ya sebagai informasi saja, tidak masalah Jadi, beberapa waktu yang lalu, kalau kurang lebih ya, ingat saya adalah 2 tahun yang lalu Mustika, ya batu mustika, apa namanya, bentar yang tanyakan apa ini tadi Oke, ya ada batu mustika dari saya, ya yaitu batu mustika combong Ada 3 bentuk, 3 jenis yang ditawar masing-masing 1 miliar Ya, kita berbicara mengenai berapa sih harganya, begitu Ada yang menawar 1 miliar, berarti kan 3, kan 3 ya, 3 miliar Wah, kaya lagi bagus, ya tidak semacam itu, begitu Jadi, ketika seseorang menawar dengan harga fantastis, tentunya mereka itu meminta, ya, meminta sesuatu itu Ataupun sarana batu mustika itu punya kemampuan yang mereka inginkan Nah, itu yang saya tidak bisa memberikan, gitu kan Contohnya, contoh, ada mustika batu combong ya, punya saya ini mustika combong Satu, misalkan Dipakai seseorang Kemudian dia berani memahari 1 miliar, katakanlah, 1 miliar Dia minta yang aneh-aneh terkadang, ya Bagus, ketika saya memahari 1 miliar, saya tidak masalah Tapi, saya mau hajat ini langsung terkabul Yaitu, ya, yaitu adalah Dia ingin usahanya ini berlipat ganda, ya Dari omsetnya semuanya berlipat ganda Saat itu juga Ya, saya kan mengatakan gini Untuk sarana spiritual, sebenarnya itu bukan Sebuah sarana instan, ya Itu hanyalah sebagai wasilah ataupun perantara Seseorang menggunakan batu mustika layaknya Anda menggunakan tasbih untuk berzikir Menggunakan tasbih untuk berzikir, membantu, ya Memudahkan Anda untuk mengingat Agar lebih khusyuk, tidak usah mikir masalah Berapa sih hitungannya, itu adalah manfaat tasbih Nah, batu mustika pun sama Mustika combong ini Misalkan 1 miliar tadi harganya Ditawar, begitu Tapi, ketika sudah pakai mustika 1 miliar Kemudian dia minta omsetnya naik Ya, saat itu juga Ya, omsetnya itu Ya, kalau dia berani memahar 1 miliar Berarti kan omsetnya sudah Edan-edanan, kan, gitu Dan saya tidak berani di situ Bukan saya tidak Gini ya Beberapa kemarin ya, beberapa waktu yang lalu Saya bikin video Ada yang mengatakan Wah, bagus ini Munafiklah, masa 1 miliar Tidak mau terima 100 juta, tidak mau terima Bukan masalah begitu Ya, untuk mahar Ya, bisa saja Boleh-boleh saja saya terima Begitu, berapapun 1 miliar pun ya Berani saya terima Tapi, kasihan Anda Ya, karena Manfaat yang Anda rasakan Yang, mohon maaf Yang tidak sesuai Ataupun tidak logis itu Tidak akan terwujud Itu yang satu ya Kan tadi ada 3 jenis Batu mustika combong Yang satunya lagi Pernah ditawar orang ya Hampir mendekati 1 miliar Tapi, dia minta gini Dia harus kebal Embak Kebal bacok Mungkin Teman-teman semuanya Banyak yang percaya Ada sarana semacam itu Tapi, saya pribadi Tidak percaya Adanya orang yang Kebal sungguhan Dan kapanpun Ya, tidak percaya Karena, andai kata percaya Anda tidak usah pakai Senjata api Tinggal Anda ngerapok bank Sudah, ambil saja Kalau Anda ditembak Tidak mempan Gitu kan Tapi, tidak pernah ada yang semacam itu Gitu Jadi, untuk ke depannya Ya, kita bolehlah Kita ngobrol baik-baik Mengenai Sarana spiritual Gitu ya Yang satunya lagi Ya, tadi kan Masing-masing harganya 1 miliar Katakanlah Kemudian yang terakhir Ini ditawar 1 miliar Tapi, tidak saya lepaskan Saya lepaskan dengan harga berapa? 50-an Ya, 50-an saya lepaskan Karena Menurut saya Manfaat yang diminta itu Masih kurang Masih tidak wajar Begitu Masih tidak wajar Karena Terlalu memaksakan kehendaknya Nah, sebab itu Kenapa mustika combong Ataupun mustika lainnya Ketika ditawar harga yang fantastis Ya, jangan langsung Oke, tidak masalah Saya kasihkan Nanti kalau terakhir-akhir Dia tidak bisa merasakan manfaatnya Kan ya Jadi masalah Di depannya Gitu ya Jadi, hikmah yang kita petik Pada video kali ini Bukan karena masalah harganya Tetapi Seseorang menggunakannya Harus bijak Digunakan untuk apa dulu? Gitu kan Jadi, harus paham Semuanya paham Jadi, tidak ada kesalahan Di kemudian hari Begitu ya Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!